halo halo nukis 123 lagi di sini dan ya hari ini aku cukup senang ya karena hari aku kembali membahas set baru yaitu set Jepang yang bernama super charge breaker ya kalau bahasa Inggrisnya bahasa Jepangnya aku enggak tahu nah set ini tuh baru rilis hari ini di Jepang hari ini itu tanggal 18 Oktober 2024 ya jadi aku review di hari yang sama dia rilis dan kalau nanti ketika ditranslate ke versi globalnya atau versi Inggrisnya super cat super charge breaker nih bakal jadi satu set yang sama dengan digabungin dengan set lainnya yaitu set para desdragona dan habis itu dua dek yang khusus yaitu dek servet ex sama dek sylveon ex dek tapi yang dua dek ini sama set para desdragona udah aku buat reviewnya tinggal kalian lihat aja di playlistnya kalian cek aja itu di playlistnya review set ya dan ya eh kokom enggak tahu surging spark rilisnya kapan tanggal 8 November 2024 jadi masih cukup lama ya dan di video ini aku bakal bahas kartu-kartu yang menurutku menarik dari reset super cat breaker menariknya tuh kayak gimana yang pertama yang tentunya bagus secara meta terus yang kedua yang menurutku menarik aja jadi enggak harus melulu bagus secara meta gitu kita semula aja masuk langsung di tipe pertama yaitu kita ada tipe daun ya kita langsung ke pakaian pertamanya eksekutor dia punya serangan explosion hour ini pakai double G bukan pakai X explosion jadi agak lucu dan serangan ini adalah serangan tipe gajah ya atau ngeflip coin kamu bakal ngeflip coin untuk tiap energi yang tertempel di kedua belah pihak Pokemon aktif ya dan untuk tiap kepala dari hasil flip coin tersebut damage-nya akan dikali 60 jadi misalnya kamu punya dua energi di eksekutormu terus musuhnya punya dua energi di Pokemon aktifnya berarti kan empat dan kalau misalnya kamu berhasil ngeflip coin semua nggak terus dapat kepala semua ya berarti empat dikali 60 240 nah menurutku Pokemon ini bisa langsung diskip ya terutama bagi yang enggak suka Pokemon yang tipe serangan itu tipe gajah kayak aku itu ya ini bisa diskip karena sangat tidak konsisten dan yang kedua kamu juga perlu banyak energi di Pokemon ini kan misalnya kamu punya empat gitu masa kamu ngarep semuanya bakal dapat kepala paling cuman dua atau tiga gitu jadi demikian bisa 120 ya 180 gitu itu kalau untung ya kok bisa aja empat-empatnya dapat ekor ya siapa yang tahu gitu jadi nggak worth it menurut kuap lagi buat kalian yang sangat meta-oriented bisa diskip aja terus yang kedua ada duran EX dia punya ability yang berbau mil ya Nah sebelum aku jelasin mil itu kedepannya kayak gimana aku jelasin dulu konsep dasar dari mil ya mil itu eh tipe deck yang cara menangnya adalah ngehabisin deck lawan jadikan kita punya deck kita bawa deck itu 60 kartu terus nanti dipakai main nanti lama-lama semakin berjalan lama tuh kan deh kita makin tipis makin tipis makin tipis makin tipis karena kita pakai teruskan sebagai resource-nya kita nah deck mill itu membuat musuh itu kehabisan decknya sebelum dia tuh bisa ngambil price cardnya dia semua kalau musuh ngambil price card semua kan dia menang nah sebelum hal itu terjadi kita ngebuat musuh tuh ngebuang decknya terus menerus kartu-kartu decknya gitu jadi nanti lama-lama resource-nya habis terus kartunya habis total terus musuhnya belum bisa menangin gamenya jadi ya kita menang jadinya karena musuh decknya udah habis gitu ya si duran EX punya ability sudden script yang ability-nya adalah ketika Pokemon dimainkan dari hand ke bench kamu bisa menggunakan ability-nya alias ability-nya nyala kamu bisa ngebuang satu kartu paling atas di decknya musuhmu ya dan itu menurutku kekuatan mill yang sangat terendam menurutku karena cuma bisa dipakai sekali ya karena kan durannya masuk pluk sekali gitu habis itu cuman ngebuang satu lagi efeknya dan attacknya itu agak sedikit enggak nyambung sama ability-nya bukan sedikit sih lumayan enggak nyambung menurutku dia punya saran referen revenge crash 120 base damage plus 30 lagi untuk tiap price card yang musuh-musuh sudah ambil nah kenapa aku bilang enggak nyambung karena deck mill itu adalah deck yang menghabiskan resourcenya lawan seperti yang bilang kan dia bisa ngebuang kartu ya nah artinya apa musuh itu kalau misalnya sering kena mil tomatis resourcenya lebih cepat habis di titik tertentu musuh bisa aja enggak nyerang gitu jadi dia enggak bisa ngambil price card dan jadi otomatis serangan referen revenge crash ini jadi dia bisa enggak nambah-nambah jadikan agak berlawanan ya ability sama ateknya yang ngemil yang ateknya malah minta Pokemonnya tuh eh musuhnya tuh ngambil price card terus-menerus gitu jadi bisa di-skip apalagi kalau kamu cuman mau untuk pakai ateknya jaitu melakukan juga enggak worth it karena sekarang ada pekaran ya pekaran tuh demisnya bisa lebih tinggi lagi dan energinya cuman dua kalau ini kan butuh tiga jadi ini bisa di-skip juga lanjut kita darab ska dan ada bujen nah kenapa kok aku sebut dua kartu ini langsung secara bersamaan karena wujan sama rapska ini bisa dimainin dimainin di satu deck kita bahas dulu dari rapska ya dia punya serangan sudden twist 40 bis damage tapi kalau cuman sisa ada tiga atau lebih dikit kartu di deckmu petek ini bisa nambah 200 jadi bisa jadi 240 dan juga wujan kita pakai saran Green Hazard nya ada damage cuma 20 tapi lagi-lagi kalau kamu punya tiga kartu atau lebih sedikit di deckmu yang tersisa itu serangan ini bakal nge-snap 120 kedua Pokemon di band jadi 20 kedepan 120 ke belakang kedua Pokemon masing-masing 120 120 dan dan ya dengan begitu wujan sama rapska ini aku nggak cocok dijadiin Pokemon carry dari awal sampai akhir game ini jadi kartu pelengkap di deck down aja karena bener-bener eh apa itu terbatas gitu penggunanya harus ada tiga atau lebih sedikit kartu di deckmu artinya tuh bener-bener kepakainya di let game banget kalau bisa di serangan finisher malahan habis rapska nyerang gamenya selesai atau habis wujan nyerang gamenya selesai masuk ke tipe berikutnya yaitu kalau ada tipe api disini pertama kamu bahas viktini viktini ini adalah Pokemon support yang nambah attack ya karena kita cuma pakai ability-nya victory cheer ability itu kayak apa serangan yang digunakan oleh Pokemon api evolusimu akan nab demisnya akan nambah 10 damage ya ke Pokemon aktifnya musuh dan itu bisa di stack jadi artinya kalau misalnya punya tiga viktini di bench berarti nambah 30 serangannya ya kalau punya 4 ya 40 gitu dan itu bagus banget kalau misalnya di masa depan ada Pokemon api evolusi yang ada di meta karena ya ngaruh itu nambah 30 10 atau bahkan nambah 10 aja menurutku masih ngaruh 10 20 30 atau bahkan 40 dan lagi ini Pokemon basic tinggal dimasukin aja di arena udah langsung nambah 10 itu jadi cara pakainya simpel jadi menurutku ini worth it untuk di kraft yaitu dibuat gitu baik dirilah maupun di in gamenya dan nanti juga nanti aku pas bahas kelet dercide juga aku bakal bahas sedikit tentang fit-fit ini tapi lanjut kita ada senti scotch ya akhirnya Pokemon serangga for ini ini punya kartu yang lumayan bagus untuk dibuat beserta deknya tentunya dia punya dia punya serangan burning fever 130 damage tapi ada efeknya yaitu kamu akan memberi 30 damage untuk tiap bench Pokemon kita ya Nah mungkin kalian ngeliat ini kan bukannya rugi ya ada di callnya ke Pokemon Pokemon di bench kita iya memang tapi di deck spesifiknya yaitu ketika di kombo sama Dodrio serak efek 30 damage ke bench Pokemon kita tuh bisa jadi bagus karena si Dodrio itu kan punya serangan yang akan meningkatkan dbc 30 untuk tiap damage counter yang ada di badannya Dodrio belum lagi dia punya ability yang bisa ngasih satu damage counter sekali tidak punya plus kalau pakai ability itu bisa nambah satu kartu jadi misalnya sih kamu nyerang sama senti scotch ini dua kali pakai burning fever udah ada 60 60 damage atau 6 damage counter terus habis itu sih bilang aja Dutriya bisa pakai dua kali bilnya udah ada 8 damage counter artinya itu udah berarti 8 ke 30 dan 240 sama kalau nggak salah itu ada base damage-nya jadi masih ditambah 10 jadi bisa 250 kalau nggak salah jadi itu bisa besar itu demenya bisa langsung bernikyo Pokemon X maupun V basic dan lebih update-nya juga gampang karena Senikor senti scotch ataupun Dodrio itu sama-sama stage 1 dan serangannya juga murah si Dodrio cuman satu energi si senti scotch cuman satu energi kayaknya aku bakal buatin video terkait deck senti scotch Dodrio deh tapi lanjut aja kita ada Skeleters nah Skeleters ini adalah keturunannya Palkia Vistar karena serangannya itu persis flash flash resital 60 base damage plus 20 damage lagi untuk ya bench Pokemon kita dan musuh jadi bener-bener sama akan kayak Palkia Vistar cuman jadi tambahin ability unaware yang membuat kamu kebal terhadap efek of attack jadi dia nggak bisa kena serangannya kayak misalnya spreadnya dragapult inget ya spreadnya bukan damage-nya habis itu kayak spreadnya sebel air sebel air sebuah close main itu juga nggak bisa gitu dan ya udah jelas ini dimainnya bareng area Zero dan Pokemon Terra supaya basis jadi melar jadi 8 ya kan kau 8 berarti 8 dikali 20 160 ditambah 60 base damage 220 tuh udah langsung bisa ko kebahagiaan Pokemon EX dan V dan itu pun dihitung tanpa kamu ngitung Pokemon defense musuh tuh ada berapa kalau misalnya musuh juga naruk banyak Pokemon di band-nya bisa aja langsung kena wanita yang demikian bisa langsung 300 lebih belum lagi karena sih kelas sini Pokemon evolusi jadi Civic Tini itu bisa dipakai jidak skeleton lumayan nambah-nambah 30-40 damage gitu itu ngaruh banget ke skeleton cuman ada segi yang agak kurangnya dari dek ini karena dia tuh stage 2 itu mungkin agak sulit dibuat ya tapi sisanya tuh okelah jadi dek ini menurutku berarti dibuat tapi misalnya kamu milih untuk nge-skip juga menurutku nggak terlalu masalah karena kita masih ada yang serupa ya deknya kau bisa main sama Palkia habis itu kamu masih bisa main sama Raikunya Mirai Don Raikuvie-nya Mirai Don itu juga bisa dan yang terakhir dari tipe api ada Scovillain EX nah ini Scovillain EX yang tipe api ya dan dia punya ability yang bagus menurutku double type sesuai namanya Pokemon ini bisa jadi dua tipe selama Pokemon di arena tipenya ada tipe api dan tipe daun jadi bagus banget karena kalau daun berarti artinya dia bisa nge-counter Charizard EX ya karena Charizard EX lemah sama daun nah kita langsung bahas dari serangannya Spicey Rage base timnya 10 dan akan bertambah 70 damage lagi untuk tiap damage counter yang ada di Pokemon ini dan itu multiplayernya sangat besar loh ya 70 untuk tiap damage counter berarti misalnya ada 4 itu udah 280 4x70 tambah 10 berarti 280 tambah 10 290 itu udah langsung bisa mengko Pokemon Vistar dan kalau ada 5 berarti udah 360 itu udah bisa langsung ko semua Pokemon yang ada di depan mata ya itu nggak ada yang bisa menghalangi deck ini atau kartu Scovillain EX ini nah caranya naruh damage counter gimana eh setahu ya ada dua cara yang cocok sekali untuk Scovillain EX yaitu kamu pakai magma besin karena itu sekaligus nempelin energi mempercepat energi terus tiap kali tempel taruh dua damage counter jadi sekali tempel kamu udah nambah 140 damage nya dan kamu bisa pakai Gengar atau Dodrio yang dikumpul dengan damage pamper nah nah damage pamper itu bisa minden eh damage counter dari satu Pokemon ke Pokemon yang lain tapi dipindahnya cuman maksimal dua damage counter ya jadi misalnya kamu bisa pakai si magma besin dan damage pamper sekali yang ngomong pindah dari Gengar ataupun Dodrio Gengar tuh bisa dapet damage counter dari ability-nya BTW kalau kamu nggak tahu nah itu ya berarti udah kali empat berarti udah 280 ditambah 102 udah 290 itu udah cukup banget gitu cuman ya karena itu HPnya jadi lebih tipis karena kemungkinan kalau 4 damage counter kan berarti HPnya di 220 lumayan tipis untuk terutama untuk Pokemon monster satu tetapi kalau dari segi offensive udah enggak usah dilakukan teh kini word itu di build ya dan ada potensi yang kecil menurutku kalau dia bisa masuk meta tapi jangan berharap tapi yang jelas kalau di rank ya ini deck pasti bisa dimainkan di rank masuk ke tipe berikutnya yaitu tipe air di sini ada Milotic X yang menurutku cukup menarik karena dia punya serangan ability eh dia dia punya ability sorry ability sparkling skills gimana Pokemon yang akan kebal dari serangan dan semua efek dari pokok musuh yang pokok musuhnya itu adalah Pokemon Terra ya dan eh dia punya serangan hypnose flash 163 energy dan ada efeknya yaitu Pokemon aktif musuh tuh tidur kalau nggak tahu efek tidur itu apa Pokemon yang kena efek tidur dia tuh nggak bisa nyerang gitu tapi nanti di akhir tiap turn baik musuh dan kamu di tiap akhir tanya musuh dan kamu ngeflip koin kami sedap kepala Pokemon tidur bakal bangun sendiri gitu dari eh menurutku kartu ini kalau kamu punya bagus kalau kamu enggak punya juga enggak papa karena jujur aja ability ini mungkin terlihat uh kebal ya terhadap serangan Pokemon Terra akan jadi nggak bisa disentuh tapi kok kamu lihat di metah sekarang kartu-kartu yang decknya pakai Pokemon Terra itu masih jauh lebih sedikit daripada karlukartu yang ngemainin Pokemon yang non-terra gitu jadi kurang efektif masih dan lainnya karena itu enggak cocok udah gini itu dijadiin deck carry ya hyper carry jadi Milotic X nya dari awal sampai akhir yang nyerang itu enggak cocok menurutku karena dari segi serangan dia juga enggak terlalu bagus ya tiga energi cuman 160 ya bisa dipakai double turbo tapi kan jadi lebih kecil lagi debisnya cuman 140 jadi kalau misalnya ngelawan Pokemon besar gitu yang HP 300 kata sebutuh tiga kali nyerang dan efeknya pun walaupun bisa ngebuat Pokemon tidur ya alias enggak bisa nyerang tapi jujur aja efek sleep itu enggak terlalu kuat efeknya karena seperti yang bilang dia tuh ngeflip koin di tiap turn kita maupun musuh kalau misalnya dapet kepala ya dia bangun lagi atau enggak kalau misalnya musuh yang evolusiin Pokemon tertidur otomatis langsung hilang efek sleepnya jadi kayaknya Milotic X ini cocoknya dijadiin kartu sleep-an aja jadi misalnya komen dek air gitu misalnya main Palkia atau main Chenpao boleh bawa Milotic make satu gitu satu OP buat kadang-kadang biar nge-stalling lawan ya terutama kalau Pokemonnya Pokemon Terra gitu Pokemon lawan selebihnya enggak Nopo nah terus yang kedua ada Chenpao nah kenapa Chenpao nih lumayan dan mau kubah sekarang dia punya ability Snowsing dimana ketika Chenpao nih dimainkan dari hand ke bench kamu langsung bisa ngebuang stadium yang ada di arena dan ya sekarang kita ada di meta dimana stadium itu sangat berperan besar eh kebanyakan Pokemon Terra khususnya terapagus pasti sekarang pakai arah Zero ataupun dek turbo pasti pakai Pokestop gitu bahkan Regidrago aja masih pakai tuh si jeming tower terus ada Lugia semesta gusanya jadi lumayan oke aja npao nih tinggal pakai plek taruh di arena stadium lawan kebuang kemungkinan setupnya musuh atau rotasi musuh bisa lumayan terganggu di next bisa kamu pakai bisa kamu enggak jadi apakah harus kamu punya enggak juga masuk ke tipe berikutnya yaitu tipe listrik dan ya di sini aku disclaimer nah disini kan ada pikachu ix dan ada magneton nah dua kartu ini bakal ku skip dulu kenapa karena pikachu ix ini terlalu bagus dan menurutku dan menurut banyak orang terutama pro player itu menganggap pikachu ix itu adalah kartu terbaiknya dari set ini dan beserta juga decknya tertunya deck terbaik di set searching spark jadi agak sayang kalau misalnya pembahasannya kurapel jadi satu sama kartu-kartu lain ini bakal ku bahas lebih di mendalam pikachu ix beserta decknya gitu di video khusus ya video tersendiri dan ya magnetonnya dari supportnya dari pikachu ix makanya lebih enak ku bahasnya barengan gitu makanya aku skip untuk sekarang dan ya dan sekarang kan waktu aku record video ini masih tanggal 18 baru rilis ya kartunya di area yang sama aku bahas kartu-kartunya jadi aku masih nunggu deck-decknya yang dominan atau deck-deck yang banyak dipakai di Jepang itu ke apa deck-deck gaju ix dia uskip dulu untuk sekarang eh terus lanjut aja yang pertama ada rotom nah retom nih atuh ini dekontrol tambah kuat ya kalau dengan ada erotomen aduh ini cari zatku nangis ngeliat kartu ini keluar karena bagi yang ngeliat kartu ini kelihatannya jelek enggak ini kartu itu bagus kalau komen didekontrol nanti kontrol tuh deck yang kita menghabiskan resource musuh ya jadi musuh dibuat antara resource-nya habis jadi agak mirip sama mil tapi enggak juga enggak sama persis jatuh antara menghabisi resource musuh atau ngebuat musuh tuh nggak bisa nyerang gitu karena ya lagi-lagi kemungkinan resource-nya habis gitu nah bahas langsung eh kita bakal pakai serangan Crash Pulse nya ketika kamu pakai serangan ini kamu bisa udah langsung ngebuang sebanyak apapun kartu item dan kartu Pokemon tool yang kamu bisa temukan di hand-nya lawan jadi sekali pakai serangan ini semua kartu item dan kartu tool yang kepak yang ada di hand-nya lawan langsung hilang dan itu adalah efek yang bener-bener menjengkelkan ya karena tertentu pemain cari zatku yang bergantung sama itemnya kayak rare candy habis sebagi povinas bol dan lain sebagainya itu langsung hilang semua termasuk tutulnya kita kayak forestl stone jadi ya ini broken ini ini kayaknya bakal kepakai di meta deh kayaknya digabungin sama deck-deck control hitter otom ini memang dia nggak bisa ngedamage tapi kan ya emang deck control tuh emang tujuannya bukan ngedamage ya tujuannya emang ngebuat lawan tuh resource-nya habis atau enggak atau dan resource-nya habis gitu jadi dia nggak bisa nyerang terus ya kemungkinan dia nyerah gitu karena udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi musuhnya jadi ini worth it di-build tahu buat kalian yang suka deck control lanjut habis ada stang fish nah stang fish ini juga deck control juga cocok dimainin di deck control karena dia punya serangan static numbness dimensi emang enggak besar tapi enggak apa-apa karena emang di kontrol enggak ngincar item sekali enggak ngincar damage sekali lagi seperti yang udah bilang tapi kita enggak incer efeknya ya ya ini tipenya gacha tapi kalau kamu bisa nge-flip kontras dapet kepala efeknya itu menurutku lumayan bagus ya bukan lumayan bagus ini malahan Pokemon diaktif musuh itu paralyzed alias lumpuh nah habis itu dapat efek tambahan kamu bisa ngebohong satu energi dari Pokemon yang kamu buat paralyzed itu diaktif Nah kenapa efek paralyzed ini bagus menurutku efek paralyzed tuh efek special condition yang paling kuat karena memang dia enggak ngasih damage tapi Pokemon yang kena efek paralyzed itu enggak bisa gerak alias nggak bisa nyerang sama nggak bisa mundur dan itu nggak bisa disembuhin kayak misalnya dengan slip ya slip itu kan flip coin misalnya kepala dia sembuh kalau proles ya udah cara satu-satunya buat ngesembuhin Pokemon yang kena efek paralyzed itu antara dimundurin ke arena eh dimundurin ke bench pakai item contohnya pakai switch atau dievolusiin gitu dan lagi kamu bisa ngediskat energi satu energi itu membuat musuh lebih enggak bisa nyerang lagi di nexternya gitu tapi menurutku yang ngebuat deck ini atau kartu ini ya enggak terlalu bagus karena iya lagi-lagi gacah jadi harus hoki kalau kepala kamu senyum kalau enggak dapat kepala ya kamu sedih gitu enggak terlalu worth itu di-build menurutku tapi kalau kalian suka dekontrol ya boleh coba enggak lah main sama dek ini yang penting tuh menurutku rotomnya sirotom ini bener-bener broken masuk ke tipe berikutnya ada Pokemon sakit di sini ada lumayan banyak Pokemon yang ingin kubas di Pokemon tipe sakit yang pertama ada togekis ini Pokemon support jadi kita enggak pakai serangannya sama sekali kita cuman pakai abilinya wonder kiss nah whenever you open and active Pokemon ketika tidak kapanpun Pokemon aktif musuh itu kena knockout flip coin jadi gacah kalau dapet kepala kan bisa ngambil satu press card lebih banyak dari Pokemon yang kena knockout tersebut dan abilinya enggak bisa di-stack nah eh meskipun terlihat broken ya belinya bisa ngambil satu press card lebih banyak jadi misal kamu kalau kau Pokemon X plus ability nyato kekis ini berarti kamu bisa langsung dapet tiga press card dari enam press card total itu mungkin terlihat broken tapi menurutku togekis ini agak sulit di setup menurutku kenapa karena togekis ini stage dua dan dia itu Pokemon support yang sifatnya tuh menurutku tersiar ya karena kan biasanya didek itu ada satu Pokemon carry yang nyerangkan diaktif habis itu ada satu Pokemon support memang maksudku satu tuh satu tipe ya satu macem itu satu macem Pokemon support yang supportnya tuh biasanya buat nyari kartu contohnya babi barel pijot dan ya togekis ini menurutku yang di kategori ketiga gitu yang support spesifik gitu dan untuk Pokemon support spesifik yang memang efeknya juga bagus gitu bisa nambah satu press card tapi dia tuh stage plus dua jadi mungkin agak sulit untuk di setup menurutku bukan agak sulit dia sulit malahan gitu dan misalnya pun kamu sudah bisa setup togekisnya udah jadi ingat ini ability yang ngegacah ngeflip coin kau kamu dapat kepala kamu senyum kau dapat enggak kepala kamu ya berarti sedih gitu dan ini enggak bisa di-stack lagi jadi enggak ada gunanya kamu pakai dua togekis ya terus berharap misalnya dapat dapat kepala-kepala dua togekis terus bisa nambah dua press card gitu enggak tetap satu dihitungnya dia enggak bisa di-stack jadi menurutku agak menurutku agak sulit dipakai kartu ini jadi bisa di-skip sih menurutku ya tapi kalau kalian punya ya silahkan aja enggak usah terlalu ngarep intinya sama kartu ini untuk bisa punya performa yang bagus habis itu ada uksi ada mesprit ada azepnya dimainkan di satu untuk deck yang sama si uksi bisa melakukan serangan Painful Memories yang naruh 2 damage counter untuk tiap Pokemon musuh ya jadi misalnya musuh punya enam Pokemon di arenanya ya semua tuh kena 2 damage counter semua masing-masing dua habis itu asil ya punya serangan main kinesis 10 base damage plus 10 lagi untuk tiap damage counter yang ada di Pokemon musuh ya dan dia nggak bilang ini Pokemon di aktif jadi bisa aja poke jadi total itu total di aktif sama total di bench dan yang terakhir mesprit kita bakal pakai serangan keduanya legendary brush 160 dan kamu bisa menggunakan serangan ini kalau kamu punya uksi dan azep di bench jadi harus punya teman-temannya nih ya uksi sama azep uks ini kamu pakai dua kali atau tiga kali taruh 2 damage counter berarti kamu bisa pakai dua kali sama tiga kali berarti kan bisa 4 damage counter sama 6-6 damage counter di tiap Pokemon musuh yang ada di arena nah ketika udah banyak damage counter gantian yang jarang adalah azep karena serangan main kinesisnya seperti yang bilang akan bertambah 10 lah 10 damage untuk tiap damage counter ke semua Pokemon musuh jadi misalnya ada 4 damage counter bilang aja 4 ya di tiap Pokemon musuh terus musuhnya full main 6 Pokemon di arenanya berarti kan 4 damage counter di kali 6 240 berarti damage yang main kinesis ini udah 240 tambah 10 udah 250 udah besar banget itu itu adalah cara gameplay pertamanya yang cukup rumit atau gameplay keduanya ya kamu pakai aja serangannya mesprit terus ya jadi mesprit yang nyerang terus pokoknya pastiin ada uksi sama azep biar dia mesprit ini bisa nyerang 160 di tiap turn dan itu lumayan besar untuk Pokemon basic yang HPnya cuma 70 dan serang harga serangannya cuma dua serangannya mesprit itu cukup besar damagenya lanjut ada kovagrigus nah kovagrigus ini cara mainnya bisa dibilang hampir sama kayak waktu aku menjelaskan centiskord sama Dodrio kita bakal pakai serangnya Underboard lau eh kamu bisa taruh 6 damage counter ke tiap Pokemon di arena yang punya ability baik kamu maupun musuhmu gitu jadi ya sama kayak misalnya misalnya sama Dodrio tadi jadi kamu pakai Under Underworld lau tomatis Dodrio muda 6 damage counter tomatis Dodrio bisa sakit ya damage nya cuman yang harus hati-hati itu sama deck spread aja ya karena bayangin sekali nyerang sama Underworld lau itu kamu naruh 6 damage counter ke tiap Pokemon yang ada ability loh dan ya judul itu kan HPnya enggak tebal-tebal banget ya jadi hati-hati aja sama deck spread kayak sidraga full gitu dan ya kalau menurutku masih lebih aku lebih suka centiskord karena centiskord masih ngedamage diaktif dan eh dia cuman 30 yang ngasih damage nya enggak 60 langsung gitu 60 kayak enggak menurut kuriskan banget gitu dan itu pun cuman ke Pokemon yang ada ability kalau centiskord kan bisa ke semua walaupun cuman Pokemon kita kalau kova gregur sini dia tuh nggak nyerang diaktif nggak ada damage nya cuman efek damage counternya tuh lebih kenceng aja tapi cuman spesifik ke Pokemon yang ada ability nya dan terakhir bukan terakhir dua terakhir ini ada Pokemon EX baru dulu palosan EX ini langsung aja aku bilang dulu Pokemon ini sangat bisa di-skip karena ada varian eh ada bukan varian ada Pokemon yang lebih bagus dengan cara gameplay yang hampir mirip gitu dia punya serangan pertama yang menurutku enggak worth it centom 160 damage efeknya apa nextnya musuh enggak bisa retret tuh nggak bisa mundur ya dan itu tiga energi 160 di becah ya ampun walaupun energinya punya energi putih energi colorless jadi nilai jualnya Pokemon itu sebenarnya jadi attack Stellar nya yang tiga energi berbeda barit ini aku nggak tahu baca gimana barit jil ya kalau bisa naruk damage counter ketiap Pokemon bench musuh sampai HPnya tuh sisa 100 Nah mungkin terlihat sangat bagus karena uh semua bunch Pokemon langsung kena damage counter sampai HPnya sisa 100 tapi itu menurutku sangat sulit karena ini lagi-lagi serangan Stellar ini tiga energi yang berbeda jadi cukup sulit bukan cukup sulit-sulit malah untuk di build dan untuk sekarang kita ada Sarina EX yang bisa melakukan pekerjaan kayak gini dengan lebih baik si Sarina EX memang nggak bisa langsung naruk semua damage counter ya ke bench Pokemon se-instant kayak Palosan EX tapi secara setup dia itu lebih gampang karena walaupun dia itu stage 2 yaitu Pokemon air tinggal pakai Irida kan bisa cari Sarina EX sama rare candy terus harga serangnya cuman satu energi jadi tinggal tempel sekali langsung bisa nyerang dan efeknya tuh lebih kerasa naruk damage counter sampai HP musuh itu sisa 30 dan tuh boleh dimana aja nggak harus diaktifkan dan ya Kenapa sisa 30 tuh penting karena sisa HP yang 30 itu bisa langsung di finish dengan banyak combo ya kayak contohnya eh bisa pakai kombonya brood bonnet sama eh itu snister kan brood bonnet kasih efek beracun plus eh si snister itu nambahin damage contract lebih plus 2 gitu jadi sama dengan 3 damage counter jadi 30 damage jadi tetap mati di akhir turn asalkan kamu bisa kasih efek dengan poison atau bisa juga dikombu sama Froslass tapi Froslass nya harus tiga karena Fros1 Froslass akan memberi satu damage counter ke Pokemon yang punya ability jadi belum tiga tapi spesifik harus Pokemon yang punya ability ya baru bisa kena efek damage counter yaitu pemberian damage counter atau yang terakhir kamu bisa pakai bravery itu combo paling lawasnya si bravery akan memberikan 3 damage counter counter untuk tiap Pokemon yang punya damage counter gitu jadi Sarina tuh nge-sebarin serangnya dulu jadi sisa 30 kepokan Pokemonnya banyak serang tiga empat kali habis itu tinggal finishing sama bravery itu menurutku jauh lebih gampang daripada pakai palosan iax ini yang efeknya cuman bisa ke Pokemon bench walaupun semua ya tapi HPnya tuh sisa 100 tapi jadi masih kayak kamu harus nge-finish gitu itu masih nge-finish jadi sulit bisa gak bisa sekali kamu skip Pokemon ini dan yang terakhir ini ada Flutterman kita akan pakai serangan pertamanya biwildering transfer kamu bisa memindahkan semua damage counter dari salah satu bench Pokemon engine ke Pokemon aktifnya musuh gitu jadi udah jelas ini dimainkan di deck engine ya dia deck engine tuh menurutku decknya bisa tebel kayak misalnya si racing boot kamu tambahin sama capsule bisa sampai 300 HP nya dia jadi ya bisa-bisa aja Flutterman dimainin di deck engine tapi apakah menurutku merupakan upgrade juga enggak terlalu karena kayak misalnya deck racing boot yaitu dia fokus aja nyerang terus aktif ngapain ganti sama Flutterman jadi misalnya kalau kamu iseng gitu ya kamu tambahin Flutterman di deck kayak racing boot lebih suka ya misalnya gouging fire itu boleh-boleh aja tapi apakah optimal enggak menurutku lebih baik dimainkan tanpa Flutterman juga sangat bagus itu mah lebih bagus malahan masuk langsung ke tipe berikutnya tipe fighting tip atau tipe petarung di sini ada anak hilip dia punya serangan Destiny fight serangnya tuh efek boot aktif Pokemon are knockout jadi sekali serang Pokemon aktif baik kita pukul musuh langsung sama-sama KO jadi udah jelas tujuannya deck ini untuk ngelawan deck Pokemon besar atau Pokemon X dan Pokemon V kalau dia ngelawan Pokemon sama One Prizer justru deck ini malah rugi banget banget karena nexternya musuh masih bisa KO Pokemon yang lain yang jadi secara hitung-hitungan price card pasti kamu yang kalah gitu dan perlu diingat ini adalah Pokemon stage 2 jadi nge-buildupnya agak sulit apalagi habis pakai Destiny fight itu Pokemon yang langsung KO jadi kamu harus bisa secepat mungkin nge-recover enak hilip enak hilip berikutnya ya untuk selalu ada semua langsung bisa pakai Destiny fight nah makanya karena itu menurutku enggak terlalu worth it sih kamu punya kartu ini kamu bisa skip juga enggak papa gitu kecuali si anak hilip ini Pokemon basic itu mungkin worth it di build gitu kalau ini stage 2 dan habis itu habis nyerang itu langsung KO lagi waduh agak sulit itu mobilnya jadi lanjut ada gastrodon dan ini adalah mimpi buruk lagi untuk dek-dek kayak misalnya cari sert nah apakah udah saatnya aku ganti dek ya karena gastrodon ini ya lagi-lagi cocok dimainkan di dek-control kita cuman pakai ability-nya sticky band selama Pokemon ada di bench Pokemon stage 2 yang ada di bench baik kamu dan musuhmu ability itu hilang dan kenapa hal itu bagus sekali karena itu nge-counter beberapa deck yang ada di meta sekarang kayak contohnya paling gampang tuh Gardevorex Gardevorex itu kan ability-nya yang yang kebuat deck-nya jalankan sebagai penaruh damage counter sama penaruh energi setelahnya dan ya Gardevorex itu mainnya selalu ada di bench jadi kalau ada gastrodon sih ya udah sih eh Gardevorex itu bakal mati ability-nya jadi enggak guna ataupun kayak dek-dek contohnya cari zat gitu yang ada pijat Gardevorex yang mainnya tuh emang di bench ya kan support jadi ability-nya si pijat mati ataupun si eh cari zatnya ability-nya juga mati itu ketika kamu al evolusikan dia ketika ada di bench tapi kalau dia dia kalau dia jadi aktif tetap aktif ability jadi ya pasti orang-orang yang main dekontrol pasti rasa yang dimasukin gastrodon ini ya karena ini lumayan bukan main ini bagus nih malan untuk konteksnya dekontrol pembahasan berikutnya kita masuk ke Pokemon tipe gelap ya tipe duck di sini ada Hydreigon yang lumayan menarik serang pertama crashing head 200 damage plus kamu bisa ngebuang tiga kartu dari pedeknya musuh mu tiap kali nyerang sama serangan crashing head ini terus dia punya serangan style obsidian yang harga tiga energinya bisa dibilang sangat mahal karena empat energi loh ini tiga energinya beda lagi gimana coba cara ngisinya tapi emang dampaknya tuh emang sesuai sama harga serangannya 130 kedepan keaktif plus 130 damage lagi ke masing-masing Pokemon maksimal dua Pokemon di bench musuh jadi dia itu nge-snap 130 130 plus 130 ke depan bener-bener signiternya Hydreigon banget lah ya Hydreigon tuh kan selalu ada serangan yang bisa nge-snap ke banyak musuh gitu atau multi target dan apakah deck ini wajib eh kartu ini wajib punya aku enggak kamu punya Oke enggak punya juga nggak nyesel meluku karena kemungkinan kamu enggak bisa pakai obsidian ini bener-bener sulit itu apalagi kalau mainnya direng atau bahkan dikompetisi atau turnamen empat energi Bro gimana cari isinya jadi paling cuman pakai crashing headnya aja 200 itu pun menurut gua agak nanggung ya karena Pokemon X maupun Pokemon V itu kebanyakan HPnya punya sekarang 220 atau malah 230 jadi masih perlu kayak item atau tool penambah damage gitu jadi ya eh seperti yang bilang punya Oke enggak punya juga enggak papa terus ada pekaran pekaran ini kartu lipin aku enggak tahu kenapa dia di reprint lagi di set ini ini sebenarnya sudah bisa kau mainin makanya enggak mau jelasin lebih lengkap kamu tinggal lihat aja pekaran ini di video deklofku di situ aku mau mainin pekaran tipe berikutnya ada tipe stil ya atau tipe metal nah disini sayangnya enggak ada Pokemon yang benar-benar menarik menurutku jadi ku skip aja semua lanjut ke tipe naga di tipe naga ini ada ternatus eh kita bakal pakai ternatus itu didek regidrago Vistar ya paling optimalnya kamu mentiru serangan words nnya 230 damage bagus langsung bisa kau Pokemon X maupun V basic kebanyakan tapi segi buruknya dari ternatusnya adalah kamu harus ngebuang stadium kalau kamu enggak bisa serangnya enggak bisa ngasih damage ya udah nyerang tapi tanpa damage gitu dan ya Apakah itu nge-upgrade dek regidrago Vistar enggak itu cuman varian aja buat dek regidrago regidrago masih lebih bagus mainin ya sama dek metanya ya atau sama si dragapuliax itu masih jauh lebih bagus karena regidrago itu bukan deck yang sangat memanfaatkan stadium paling dia cuman bawa satu jamming tower atau dua jamming tower ataupun yang mainin stadium lainnya jarang dia atau aku lihat dek regidrago yang bawa sampai empat gitu dan juga kamu kalaupun misalnya ada dek yang mainin regidrago sama full stadium itu aja menurutku masih tetap kalah ternatus ini attacknya daripada attack spreadnya dragapult udah terlalu kuat itu menurutku 200 di depan plus bisa naruh 6 damage kontras sesukanya di Pokemon di bench itu masih jauh lebih bagus sempurna serangannya ternatus ini jadi ini buat varian aja kalau mau coba kalian enggak punya juga sama sekali enggak menyesal menurutku next ada tatsugiri X ini adalah Pokemon Stellar dengan HP terendah ya sejauh nih HP cuma 160 ya ampun secara sama sekolah Bilih tentunya kita enggak pakai Pokemon sebagai penyerang karena serangannya tuh buruk ya dalam segi damage nih pamnya nih jelek banget 100 damage damage walaupun bisa nge-ignore effect tapi ya untuk dua energi berbeda damage 100 enggak banget jadi Pokemon ini value-nya di serangan Stellar yang menurutku sinabar lur ini adalah Pokemon untuk nge-setup gitu eh buka 10 kartu dari deckmu yang 10 kartu paling atas kau bisa pilih sebanyak apapun eh Pokemon yang kau mau terus kamu ambil terus kamu langsung masukin di bench ya dan ya dia nggak bilang harus Pokemon basic jadi bisa aja kamu ngambil Pokemon evolusi gitu untuk kamu langsung taruh di bench itu jadi terlihat bagus gitu ya tapi enggak karena kamu lihat ini tiga energi ampun tiga energi berbeda dan ini tipe serangan kayak gini ini adalah tipe serangan yang dipakai di bener-bener di awal game mentok di turn kedua lah kebanyakan di turn pertama kan ini serangan nge-setup ini serangan nge-setup tapi istilahnya dan jujur aja kalau kamu mau eh serangan ataupun sesuatu yang punya dampak kayak mirip kayak sinabar lur mendingan kamu pakai aspeknya ini aja si precious carrier ini karena walau Pokemon yang ditaruh di bench adalah pokokan basic jadi nggak bisa pokokan menolusi kayak sinabar lurnya punya tatsugiri tapi ini cuman item nyarinya gampang tinggal pakai arvan ketemu the precious carrier dan itu langsung garanti semua ya any number of basic Pokemon jadi kamu langsung bisa taruh lima basic Pokemon di bench langsung jadi terus next tinggal evolusi-evolusi aja kalau main deck basic malah berarti langsung bisa dipakai di next menurutku pakai precious carrier aja dan juga si sinabar lur ini kan cuman bukanya 10 kartu ya itu menurutku dikit lho itu deck itu karena ada 60 dikurangi 6 di preskat sama 6 eh dikurangi 8 lagi sebagai 8 kartu pertama kita masih ada sekitar empat puluhan berarti kan cuman sekitar 25% kartu yang kamu buka jadi aku juga enggak efektif gitu dan lagi-lagi ya tiga energi jadi ini ini kayak Pokemon support yang butuh di support what the hell dan harus pakai di awal game tiga energi gimana itu caranya karena nggak mungkin kamu di tengah-tengah atau di mid game atau bahkan late game baru pakai sinabar lurkan nggak nyambung gitu ini harus pakai di pertama jadi ini di-skip aja kamu nggak punya nggak apa-apa buat koleksian aja ya dan lanjut tipe Coralos atau tipe normal nama lainnya di sini ada slacking X nah ini ini baru Pokemon bagus ya di Pokemon yang yang lumayan berpotensi masuk di meta bahkan bukan cuman bisa dimainkan dirang aja karena HPnya kamu lihat 340 ini tebel banget ini setelah sama Torterra adalah Pokemon dengan HP tertebel untuk sekarang salah satu karena ada Torterra juga 340 terus ada tiranitar juga yang 340 terus dia punya abilities slacking off dan ability-nya nih malah merugikan dia jika Pokemon eh jika musuh nggak punya Pokemon X atau Pokemon V di arenanya Pokemon nggak bisa nyerang Nah aku nggak tahu kenapa slacking X itu selalu punya ability yang justru merugikan dia eh bukan bukan saking ya Pokemon slacking itu selalu punya ability yang merugikan dia karena bisa lihat di versi V nya atau slacking V itu juga ability juga merugikan dia aku nggak tahu apakah ini terkait lore dari Pokemon ini ini bukan ability ini disability menurutku tapi ability ini masih agak bisa dimaafkan ya karena ya ini kan decknya menurut deck rang ya atau malah deck turnamen gitu aku bisa dimain turnamen jadi kebanyakan musuh itu juga ya Pokemon X atau bukan V jadi ability-nya nih bakal kayak dalam tanda kutip hilang gitulah jadi nggak berarti dan juga attack-nya ini juga bagus banget melakukan great swing ini dua energi 280 itu tebel banget ya bukan tebel besar banget dimensinya terus efeknya cuman kebuang satu energi dari Pokemon nih jadi nextnya tinggal kamu masukin aja saat terus kamu nyerang lagi teruskan kebuang nextnya mau nyerang kita tampil satu energi bisa nyerang gitu jadi bagus ini Pokemon dan terlebih lagi karena dia itu tipe korolos satu tipe normal dia bisa di combo sama Pokemon dengan tipe lain ya jadi bisa aja kompak energi api air atau terserah kamu jadi ya aku yakin ini pokoknya ini bakal bagus ini performanya jadi worth it sekali untuk dibuat nggak akan nyesel kamu kalau kamu eh punya atau build deck slacking X menurutku dan terakhir untuk Pokemon ada terapagus nah terapagus ini bagus sebagai Pokemon setup untuk Pokemon Terra ya khususnya untuk setup energi karena kita pakai serangan prism charge-nya eh dengan pakai serangan ini kamu langsung bisa nyari tiga basic energi yang tipenya berbeda jadi nggak boleh sama dan langsung ditempelin ke Pokemon Terra sesuka mu dan kenapa hal ini bagus karena seperti yang kamu tahu serangan Stellar itu selalu punya tiga energi berbeda jadi sangat sinergis sekali jadi kamu tinggal maju kedua eh terus serang pakai prism charge-nya terapagus di term pertama otomatis Pokemon Stellar mu langsung bisa pakai serangan Stellar ya tapi ini cocoknya ke Pokemon Stellar yang tipenya eh bukan tipenya yang yang kategori itu kategori basic ya bukan basic karena kalau misalnya kayak misalnya dragapult itu kan dia tuh Pokemon evolusi jadi di awal game dia itu masih bukan Pokemon Terra dia itu masih trippy biasa jadi cocoknya kayak ke basic kayak contohnya Iya sama tatsukiri habis itu ya sama si Pikachu ini juga bisa Pikachu kan juga pakai basic dan tiga energi berbeda kan itu dia itu bagusnya di situ jadi ya worth it nya terapagus buat kalian yang mau pakai di deck Pokemon Terra basic ya tuh worth it sekali untuk punya terapagus sebagai kartu support kalian masuk ke pembahasan kartu trenernya ya di sini yang pertama yang menurut menarik ada misteri set ini kartu item ini menurutku memang sesuai apa namanya misteri gitu karena efeknya apa kamu bisa melihat tiga kartu paling atas dari deck kamu bisa taruh mereka tiga kartu tersebut dalam urutan sesuka kamu boleh kamu acak berarti sesuka kamu tiga kartu tersebut terus kamu balikin ke deckmu di bagian paling atas juga atau kamu bisa taruh di bagian paling bawah dari deckmu dan ya kelihatannya kartu ini enggak berguna ya karena kamu nggak bisa kayak ngambil kartu apapun tapi kalau kamu lihat lebih dalam lagi kartu ini kayak menurutku berguna sih untuk nge-manage urutan kartu-kartu di deckmu itu kayak contohnya misalnya kamu buka tiga kartu Oh ini ada yang mau aku ambil buat jadi kartu yang muncul di next turn kukan karena di tiap turn kan kamu bisa ngambil satu kartu-kartu dari deck ya udah dari tiga kartu itu kompil satu kartu yang kamu tadi terus komentar paling atas otomatis next-end kamu pasti dapet kartu yang kamu mau atau komisinya Aduh tiga kartu ini kayaknya enggak mau kubutuin sekarang gitu aku enggak butuh kartu ini sekarang jadi taruh aja paling bawah supaya kartu lain yang kamu butuhkan kemungkinan keluarnya di next turn itu lebih besar itu aku enggak tahu deck kartu ini paling optimal tuh didek kayak gimana tapi rasanya didek kontrol tuh lumayan bagus itu sih misteri set ini karena kan didek kontrol tuh butuh sekali sama kayak trainer trainer atau kartu-kartu lainnya untuk ngebuat kamu tuh makin bisa kontrol gitu lanjut ada scramble switch aspect baru eh kamu bisa meminta kamu bisa menukar Pokemon aktif dengan salah satu bench Pokemonmu ya dan kamu bisa pindahin sebanyakpun energi yang tertempel ke Pokemon aktif yang kamu pindah tersebut ke Pokemon yang baru Pokemon aktif baru atau Pokemon yang ada di bench tadi dan jujur aja nih aspectnya bisa di skip sekali menurutmu karena enggak berguna aku enggak tahu deck di meta apa yang sangat diuntungkan dengan adanya aspect ini ya karena cuman sesimpel nuker terus minda energi tersebut jadi ya enggak berguna menurutku bisa di skip kan mendingan slot aspectmu yang cuman bisa dibawa satu di tiap deck itu pakai buat yang lain dan ini relaxing teaser ku skip enggak bagus efeknya terus ini Miraculous intercom nah kau bisa pilih dua supporter card dari disk kapal terus kamu langsung bawa ke handmu dan ini artinya apa ini adalah versi upgrade-nya dari Polpet kalau Polpet bisa kembaliin dua supporter card dari disk kapal tapi di kembalinya ke deck kalian langsung ke hand apakah worth it menurutku enggak mendingan tetap pakai Polpet aja karena kenapa karena Polpet itu kan biasanya dipakai di tengah game atau mungkin delete game malahan ketika dek-dek itu sudah tipis atau minimal setengah atau malah tinggal beberapa kartu gitu jadi nyari supporter itu enggak begitu sulit gitu habis kamu kembalin ke reddek sama Polpet dari disk kapal jadi mendingan slot item eh slot aspect ini jangan dikasih ke Miraculous intercom deh mendingan pakai kayak unfair stem habis tuh pakai kayak prime catcher tuh masih lebih worth it menurutku dan yang terakhir ada amulet of hub amulet itu apa ya mulai tuh jimat itu enggak bahasa Indonesia nya atau liontin enggak tahu eh itu punya efek ketika ada Pokemon yang tertempel oleh tool ini dan dia kena kau dari damage ingat ya dari damage eh dari damage Pokemon musuh kau bisa nyari langsung tiga kartu apapun yang kau mau dari deck langsung masukin ke hand jadi ya ini kartu ini bagus eh untuk dipasangin sama dekwan priser karena emang dekwan priser itu atau dek budget juga berarti itu kan memang kebanyakan main di kondisi kalah dulu ya di awal jadi bantu banget untuk setupnya ini lumayan worth it sih terutama bodek budget itu jadi lumayan kan tiga kartu apapun dari hand itu lumayan bisa nyari supporter bisa nyari Pokemon bisa nyari segala macem gitu tapi kayaknya untuk kayak Pokemon yak setemukan besar yang kebanyakan apalagi dek turbo yang langsung ngelit dari awal gitu mimpin dari awal gamenya mengurang cocok ya karena amulet of hub ini strateginya paling bagus di dek-dek yang main ke counter gitu main counter mungkin kecari saya juga bisa ya si amulet of hub ini kita lihat aja tapi kalau broken banget juga enggak gitu menurutku tapi lumayan kurang worth it dibuat daripada kayak scramble switch sama miraculous intercom ya mendingan kamu punya amulet of hub menurutku terus lanjut call bulberry babiri berini ku skip semua karena ini cuman pengurangan damage dari serangan tipe Pokemon tertentu terus teknikal machine flow rate ini juga menurutku kurang worth it bisa membaca sendiri nih cuman ngeheal tapi tiga energi gimana caranya dan ini TM ya kamu berarti harus nyerang kau pakai TM terus untuk supporter ini clemens with ini ku skip bisa baca sendiri sangat simpel jasmine geese ini juga kalian bisa baca sendiri efeknya enggak terlalu nendang ya tapi yang lumayan tuh ada kirano ini kirano nih membantu banget untuk setup ya mungkin kamu bisa bawa kiran tuh satu di tiap dek tapi harus update yang mainin Pokemon X gitu karena dengan kirano kamu bisa nyari langsung tiga Pokemon X untuk dimasukin dari dek ke hand dan tuh bagus buat konsisten jadi misal kamu butuh banyak Pokemon X dalam satu turn pakai aja kirano langsung dapet tiga masukin ke hand terus kamu bisa langsung evolusi atau langsung bisa kamu setupin kalau dia Pokemon basic gitu jadi kayaknya ini bakal kebawa satu di dek dek X gitu enggak tentunya enggak bawa sampai empat gitu ngapain paling cuman satu kopi dan terakhir ada stadium ini exciting stadium efeknya simpel banget basic Pokemon di arena baik kita dan musuh plus 30 HP terus gravity mountain stage 2 Pokemon yang ada di arena baik kamu dan musuh mau di minus 30 HPnya dan ya gravity mountain punya peran yang lumayan penting di dek Pikachu X yang bahas yang bakal kebahas kedepannya dari itu aja pembahasannya semoga enggak panjang-panjang videonya eh terima kasih kalau sudah menonton terus untuk Pikachu aku enggak bisa janji aku bakal langsung buat videonya setelah video ini rilis kayaknya aku bakal nunggu deh Pikachu ini kayak gimana dek yang bagus-bagus di Jepangnya kayaknya enggak langsung jadi sabar aja kamu lihat aja video-video yang lain dulu terima kasih ya sudah menonton kalau tapi saya ada yang masih bingung silakan tanyakan aja di kolom komentar hai hai of